Setelah mengkaji dan mempertimbangkan perkembangan tersebut dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Pecabutan PPKM oleh Presiden Joko Widodo dinilai sebagai bukti keberhasilan tugas Erlangga Hartarto dalam menangani COVID-19. Hal itu diutarakan oleh politisi Kerindra Arief Poyono. Menurutnya masyarakat harus bersyukur kebijakan PPKM akhirnya dihapus. Karena program bansos dan bantuan kerja dari pemerintah masih terus berjalan. Yang menilai seluruhnya dikerjakan secara maksimal oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto saat diberi mandat sebagai Ketua KPCPEN. Waktu itu kan Pak Jokowi membentuk Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang tanggung jawabnya diberikan tugasnya kepada Bapak Erlangga Hartarto. Yang ketunggol karir itu sekaligus menteri. Ya, tahu kan? Tahu, tahu. Yang nggak suka pencitraan kan? Nah, ini membuktikan bahwa tugas yang diberikan Pak Jokowi kepada Pak Erlangga itu berhasil. Arief pun sepakat dengan Presiden Jokowi bahwa memilih Presiden adalah yang memiliki prestasi. Pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi. Salah satu yang saya lihat, Bapak Erlangga Hartarto. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.